Intro Hai guys, welcome back to Guys Entertainment Kali ini kita akan review film terbaru dari dunia Marvel Yaitu Black Panther Wakanda Forever Film dibuka dengan scene Chala meninggal karena sebab yang kurang jelas Kayaknya sih sakit lalu dikebumikan By the way, scene ini mungkin salah satu cara Marvel menghormati mendiang Chadwick Boseman Yang memang sudah meninggal di dunia nyata ya guys Lalu scene berlanjut ke bagian Queen Ramonda hadir di sidang PBB Lalu membuka kebobrokan negara barat Yang diam-diam berusaha mencuri vibranium tanpa pengetahuan penguasa Wakanda Di sisi lain muncul satu bangsa asing bernama Talokan dari dasar laut dengan rajanya Namor nih guys Namor adalah seorang mutan sangat kuat, mampu terbang, serta hidup di laut dan darat sekaligus Alias paket lengkap gitu lah Karena sebuah kejadian membuat Wakanda dan Talokan terlibat konflik Shuri atau Letitia Wright yang telah kehilangan sang kakak Chala harus mendewaskan diri demi Wakanda Dan harus bisa jadi pemimpin untuk Wakanda Lalu Shuri pun bertemu teman baru bernama Riri Williams yang sangat cerdas Ia pun membuat sebuah mesin tempur apik dan dikenal sebagai Ironheart Buat kamu yang kangen sama Ironman sih bakal sedikit terobati kangennya dengan kemunculan Ironheart ini deh guys By the way, Black Panther Wakanda Forever menjadi sebuah sequel yang tidak biasa Sebab kayaknya jarang sih bahkan tidak pernah ada film superhero yang dibuat tanpa tokoh utamanya Bahkan The Dark Knight pun terpaksa mengubah seluruh naskahnya pas Headlet Girl meninggal Padahal karakter Joker yang diperankan Head bukan tokoh utama Jadi bisa dibilang ini film pertama yang hadir tanpa kemunculan tokoh utamanya Film ini pun bisa dengan baik memberi penghormatan pada sosok Chadwick Boseman yang telah berpulang Penghormatan untuk Boseman pun terasa penuh duka dan menyesakan Terlebih untuk para penggemar sejati ya Apalagi kalau kamu baca komiknya Kayaknya aneh sih nonton Black Panther tanpa kehadiran Black Panther itu sendiri Dan perseteruan kali ini antara Wakanda dan Talokan menjadi sesuatu yang epic di film ini Dua negara ini punya keunikan masing-masing Dan tentunya terlihat sangat seru ketika bertemu dan bertarung gitu Namor emang kurang gahar sih sebagai film Mungkin karena disini Namor agak ambigu posisinya bisa disebut film Belen tapi bisa disebut sekutu Bingung kan kiburan biar nggak bingung kalian harus nonton guys Di sisi lain film Black Panther Wakanda forever juga menampilkan permulaan baru Yang pastinya akan sangat berdampak pada MCU di masa depan Dari film ini para penggemar bisa menebak-nebak Bahkan memunculkan berbagai teori soal pengembangan MCU di tahun-tahun yang akan datang Sebab Black Panther Wakanda forever menyampaikan berbagai poin krusial Yang seolah menjadi pemicu untuk kelanjutan jagat MCU Karena itu ini adalah film yang tidak boleh dilewatkan jika kamu adalah seorang penggemar sejati Akting para artis yang terlibat di film ini juga luar biasa bagus Walau ceritanya terlalu panjang dan lambat Buat kamu yang bosenan dan berharap adegan dar-der-dor Pasti ngantuk deh di pertengahan film Untuk CGI dan berbagai koreografi laga pun digarap dengan baik menurut kami Akhir kata Black Panther Wakanda forever bisa dikatakan sukses mematahkan kutukan film kedua Yang dibilang tidak akan pernah bisa jadi lebih bagus dari film pertama Age the Dark Knight juga sukses sih matahin kutukan ini Terakhir seperti biasa jangan tinggalkan studio saat film usai Sebab akan ada post kredit yang membuat hati kalian terenyuh Yuk buruan tonton di bioskop kesayangan bareng orang tersayang sebelum filmnya turun layar guys Rating dari kami yaitu 7,5 per 10 Oke jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Serta nyalahin lonceng notifikasi Biar kalian gak ngetinggalan dengan video terbaru dari kita Bye